Kanguru Pohon Bermantel Emas Kanguru Pohon Bermantel Emas pertama kali ditemukan pada tahun 1990 oleh Pavel Jerman di Gunung Sapapu, Pegunungan Toriseli, Papua New Guinea pada ketinggian 680 hingga 1700 meter. Populasi lain juga ditemukan di wilayah terpencil di Pegunungan Voja di Papua yang masuk wilayah Indonesia. Selamat datang di channel saya. Sesuai namanya, Kanguru Pohon menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon meskipun mereka kadang-kadang turun ke tanah untuk mencari minum. Kanguru Pohon Bermantel Emas memiliki kaki yang panjang dan sangat kuat. Telapaknya kenyal untuk membantu mereka memanjat pohon dengan sangat cepat. Saat berada di atas pohon, Kanguru ini sangat lincah dan gesit. Namun, mereka ternyata lambat dan kikuk saat berada di atas tanah dan biasanya lebih memilih melompat-lompat secara pelan. Hewan lincah yang luar biasa ini mampu melakukan lompat terjauh 30 kaki. Selain itu, mereka bisa melompat hingga 60 kaki dari tanah tanpa membahayakan mereka sendiri. Hewan cantik ini memiliki bulu-bulu halus pendek berwarna coklat muda. Leher, pipi, dan kakinya berwarna kekuningan. Sisi bawah, bagian perut berwarna lebih pucat dengan dua garis keemasan di punggungnya. Hewan ini juga memiliki muka berwarna terang atau merah muda. Undaknya berwarna keemasan, telinganya putih, serta ekornya panjang dengan lingkaran-lingkaran berwarna terang. Ekornya sangat membantu mereka bertindak sebagai pilar dan menjaga keseimbangan saat hewan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Kanguru pohon mantel emas mempunyai panjang tubuh antara 41 sampai 77 cm dengan panjang ekor 40 sampai 87 cm dan berat tubuhnya berkisar 7 sampai 14,5 kg. Makanan kanguru terutama terdiri dari daun, buah, dan bunga yang mereka temukan di atas kanopi. Kanguru pohon bermantel emas masih sangat langka sehingga tidak ada informasi yang tersedia tentang struktur sosial dan berlaku alaminya. Sayangnya, kanguru pohon mantel emas merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam kepunangannya di antara semua kanguru pohon. Populasi kanguru pohon mantel emas tersisa 500 ekor untuk yang dewasa. Di sinyalir, kanguru pohon mantel emas ini telah mengalami penurunan populasi lebih dari 80% selama 30 tahun terakhir. Ancaman terbesar hewan ini adalah maraknya pembukaan rahan yang mengancam habitat mereka. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat setempat menyebabkan mereka masih memburu kanguru pohon mantel emas ini untuk dikonsumsi jagingnya dan sering dijadikan makanan pengganti babi di acara adat. Namun demikian, saat ini pemerintah daerah setempat bersama-sama dengan masyarakat adat berupaya untuk melindungi kelangsungan hidup hewan bergantung yang berwarna cantik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.